Soalnya ayam yang tergolong super ini punya banyak keunggulan, terutama produksi telurnya yang bisa mencapai 300 butir per tahun. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, menjadi peternak skala rumahan, mengapa tidak? Alhamdulillah di hari yang cerah ceria ini, kami mendapatkan satu kebahagiaan dimana dari 12 telur ayam elba yang kami tetaskan, ada 10 ekor yang berhasil menetas. Awalnya sih sempat agak ragu juga mengingat kami membeli telurnya secara online. Ya anda tahu sendirilah, beli telur online kan cukup beresiko. Tapi untungnya, sebagian besar telur-telur yang kami beli, ternyata berhasil menetas. Jadi ya Alhamdulillah banget. Oke, sebetulnya sebagai ayam betelur, elba bukanlah pilihan pertama kami ya. Karena sebelumnya, kami lebih familiar dengan ayam Arab. Tapi begitu kami nyoba nyari DOC-nya, ternyata di daerah kami stoknya lagi kosong. Sementara, si penjual DOC belum bisa memastikan kapan akan ada lagi DOC ayam Arab-nya. Waduh, kacau kalau begini caranya. Padahal, kami sudah ngebet banget tuh, pengen belihara ayam betelur. Nah, daripada nunggu-nunggu ntar malah galau, akhirnya kami nyoba cari solusinya di internet. Mulai dari Facebook, sampai kembang Google. Dari sanalah, tanpa disengaja, kami menemukan informasi tentang ayam elba. Wah, ternyata setelah dibaca-baca, kami jadi tertarik untuk betona ayam elba. Ya gimana enggak? Soalnya ayam yang tergolong super ini, punya banyak keunggulan. Terutama produksi telurnya, yang bisa mencapai 300 butir per tahun. Kemudian, produktivitasnya bisa mencapai 80%. Lalu, ayam ini juga termasuk yang makannya sedikit, jika dibandingkan dengan jenis ayam betelur lainnya, yakni hanya 70 gram per ekornya. Oke, selanjutnya, kami iseng-iseng menghitung keuntungannya. Dan berdasarkan dari hitungan kami, wah, sepertinya betona ayam elba sangat menjanjikan. Nah, kalau sudah begini, ya harus cepat dieksekusi. Maka dari itu, kami pun segera mencari info bagaimana mendapatkan DOC atau minimal telur tetas dari ayam elba. Perburuan kami pun langsung dimulai dengan menyambangi beberapa marketplace. Kami terus mencari mana yang kira-kira serak di hati. Begitu ketemu yang pas, ya langsung order lah. Tapi sayangnya, ketika kami mau transfer pembayaran, ternyata saldo di rekening enggak cukup. Yaelah, barunya ada redah. Kemarin uang di rekening barusan di kuras. Aduh, benar-benar kacau nih. Terpaksa di pending dulu deh. Waktu itu, kami juga sempat bingung mau nyari uang kemana. Kalau mau jual ayam, tinggal indukan sama calon indukan. Karena sebagian besar ayamnya udah kami jual bulan Desember kemarin. Terus kalau mau hutang, kayaknya enggak lah. Masa harus hutang sih? Pasti ada solusi lain. Yaudah, daripada bingung-bingung, akhirnya kami putuskan untuk menjual 2 lot saham milik kami. Dan setelah kami menunggu selama 2 hari, Alhamdulillah, uangnya masuk ke rekening. Barulah saat itu, kami bisa melunasi pembayaran telur tetasnya. Lumayan ribet ya, tapi enggak apa-apalah. Namanya juga perjuangan. Kemudian, setelah 3 hari berselang, paket telur tetasnya ternyata udah dateng. Selanjutnya, ya segera kami masukkan ke mesin tetas. Oh iya, bagi Anda yang ingin tahu bagaimana cara menetaskan telur di mesin tetas, silakan tonton video kami yang berjudul Tutorial lengkap cara menetaskan telur ayam menggunakan mesin tetas. Oke lanjut, setelah 21 hari proses penetasan telur ayam elba berlangsung, syukur Alhamdulillah, dari 12 telur yang kami masukkan ke mesin tetas, kami berhasil mendapatkan 10 DOC ayam elba. Nah, dengan demikian, insya Allah kami akan beli telur tetasnya lagi, supaya populasi ayam elba di area DOFAM semakin bertambah. Cuma ya, enggak banyak lah, sedikit dulu karena masih dalam tahap pembelajaran. Oh iya, adapun tujuan kami menambah materi ayam kampung petelur khususnya elba, tentu selain dimanfaatkan produktivitas telurnya, juga akan kami jadikan sebagai materi persilangan. Mudah-mudahan impian kecil ini bisa terwujud, untuk itu kami mohon doanya dari Anda Sobat Pertanak sekalian. Baik, itulah tadi sedikit cerita dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf, sampai bertemu lagi di lain kesempatan, salam kok petok, salam petanak Indonesia, sukses selalu buat kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.